Intro Namaku Putra Salah satu siswa SMA di kota Bandung Sejak kecil aku memang sangat menyukai kegiatan outdoor Terutama mendaki gunung Jika sudah memasuki waktu liburan Biasanya aku sering melakukan pendakian Saat itu sekolah kebetulan sedang libur Aku ingat sekali Ketika itu Aku duduk di kelas 2 SMA Semua kegiatan belajar mengajar di sekolah Dihentikan sejenak Karena kelas akan digunakan sebagai tempat ujian selama satu minggu Liburan yang cukup panjang ini membuatku Bersantai sejenak dari tugas-tugas sekolah Dan memutusku untuk mendaki salah satu gunung Yang cukup terkenal di Jawa Barat Awalnya aku mengajak teman-temanku untuk ikut pendaki bersamaku Dari sembilan orang yang kuajak Hanya empat orang yang ikut Mereka adalah Bowo Isau Dimas dan Safa Kebetulan Safa adalah perempuan satu-satunya dalam tim pendakianku Dan Ini pengalaman pertama kalinya Safa mendaki Saat itu kami berencana berangkat hari minggu sore Menggunakan bis menuju Majalengka Segala persiapan sudah kami bawa Tenda logistik konsumsi Dan yang pastinya fisik yang cukup Sehat dan kuat untuk Melakukan pendakian Titik kumpul kami di terminal Wipanjang Kuliah jam menunjukkan jam 5 sore Safa belum terlihat datang Setengah jam kemudian barulah dia muncul Setelah semuanya komplit Kami pun berangkat Dan memulai perjalanan Selama di perjalanan Safa, Isau, dan Dimas banyak bertanya pada aku tentang Gunungnya akan kita daki Aku dan Bowo Memang suka mendaki Jadi kami cukup Tahulah Medan-medan Yang akan kita lewati Tapi jujur saat itu Kami tidak melakukan riset apapun Tentang gunung yang akan kami daki itu Aku dengan gampangnya bilang gunung ini adalah gunung yang Mudah Dan ramah untuk para pemula Perjalanan yang cukup panjang Membuatku bisa beristirahat sejenak Hingga tak terasa jam 11 malam kami sampai di Majalengka Sesampainya di lokasi pendakian Kami sempat kebingungan Karena tidak ada yang mau mengantar kami ke base camp dengan alasan Medanya cukup sulit Dan gelapnya malam Sampai Tiba-tiba saja Lewat sebuah kendaraan Sebuah mobil Yang ditumpangi oleh Seorang bapak-bapak Melihat kami yang sedang kebingungan Bapak itu pun menghentikan mobilnya Dan menawarkan tumpangan ke base camp Karena tak ada pilihan lain Kami pun bergegas menaiki mobilnya Aku duduk di samping bapak itu Dan teman-temanku di belakangnya Sepertinya perjalanan kami Dimudahkan Bapak ini mungkin salah satu warga yang tinggal terjauh dari tempat pendakian Dalam perjalanan menuju base camp Bapak itu bertanya pada kami Dari mana ya Tia Dari Bandung pak Masih anak-anak sekolah Lagi libur Ya ngisi liburan Mau naik gunung Ya cuma berlima aja sih pak Pak yakin mau naik cuma lima orang Atau saya temenin aja tuh Biar pas enam orang Wah Oh Nggak usah pak Nggak apa-apa Sentai Saya udah biasa naik gunung Teman-teman saya Yang lain sih masih baru Tapi ya Bakalan seru lah kayaknya pak Daripada ngerapetin Aman-aman pak Entah kenapa bapak itu bertanya seperti itu Ya mungkin hanya basa-basi saja Dengan jumlah ganjil Berlima memang Ada masalah ya Kalau naik ke gunung itu Tapi aku tidak berpikiran sejauh itu Hingga sampailah kami di base camp Selesai mengantarkan kami Bapak itu pun pergi Tadinya kami mau langsung mendaki Tapi karena lelah dan sudah terlalu malam Kami memutuskan untuk beristirahat dulu Tidur Di salah satu warung yang ada musholanya disana Malam pun berlalu Paginya kami pun langsung memulai pendakian Aku sebagai leader di depan Safa, Isal, Dandimast di tengah Dan Bowo sebagai swiper yang ada di belakang Cuaca saat itu cerah Membuat kami bersemangat pendaki Saking semangatnya Safa sampai menyusulku Berjalan jauh di depanku Pos demi pos kami lalui Dengan lancar Sampai di pos tiga Kami istirahat sejenak Safa tak sabar ini cepat sampai di puncak Safa, sabar dulu Santai aja Puncak masih panjang Sejauh Tenaganya dirit-irit Nanti capek di Tengah perjalanan Repot Setelah cukup beristirahat Kami lanjutkan perjalanan ke pos empat Di tengah perjalanan Kami berpapasan dengan kelompok pendaki asal Purwakarta Bowo bertanya pada mereka Bagaimana kondisi di sana Di atas Mereka bilang Katanya semalam tidak bisa tidur Karena ada gangguan Sambil memetikan jari Maksudnya gangguan yang aneh-aneh Gangguan gaib Teman-temanku yang baru saja naik gunung Mulai terlihat panik Tenang aja Gak akan ada apa-apa intinya Jangan ngelamun Banyakin doa Jangan sompral Satu lagi Banyakin minum Haus Tapi dirit-tirit juga Takut susah air di atas Ya Ya lanjut lagi Karena pendakian kami ini pendakian Santai Dan tidak terlalu terburu-buru juga Sampai di pos empat Kami mendirikan tenda Karena aku lihat Safa sudah kehabisan tenaga Cewek satu-satunya Kami memutuskan untuk bermalam Di tenda Di pos empat Setelah mendirikan tenda Kami mengobrol Tiba-tiba Safa memanggilku Dia berpisik pada aku Bahwa dia Tiba-tiba menstruasi Tapi Untungnya dia memang sudah berjaga-jaga Membawa pembalut dan kebutuhan lainnya Tapi dia bingung Ketika menggantinya Seperti apa di gunung Dan lagi Ini pertama kalinya Di aneh gunung Aku bilang Bersih-bersih aja Seperti biasa Tapi bekasnya Atau yang kotornya Jangan dibuang sembarangan Plastikin aja dulu Jangan Dibuang sembarangan lah pokoknya Begitu titipku pada Safa Malam semakin larut Beberapa temanku menyiapkan makan malam di luar tenda Udaranya tidak terlalu dingin Sejuk Jarak kami memasak Dengan tenda cukup jauh Saat itu kulihat jam 8 malam Semuanya sibuk memasak Kecuali Safa Tingganya agak aneh Dia memanggil namaku Sambil tersenyum lebar Nah apa nih Safa Bukannya bantuin Malam ngeliatin Begitu pikirku Hinggakannya selesai makan Dia tidak berhenti tersenyum melihatku Begitu terus sambil terus menegak namaku Dan yang lebih heran lagi Isal, Dimas, dan Bowo Seperti membiarkan saja Kok Safa ngeliatin terus Apa sih dia Ada perasaan-perasaan aneh sih Jangan-jangan Jangan-jangan Adalah Setelah makan malam selesai Aku lanjut membersihkan peralatan memasak tepat di belakang tenda Sementara yang lain membereskan Sementara yang lain membereskan matras tempat kami makan Ketika aku lewat depan tenda Aku dengar ada yang berbisik memanggil namaku Ssss Put Sini Ah Safa Ternyata itu Safa yang memanggilku dari dalam tenda Eh Saf Lo udah di tenda lagi Jangan langsung tidur Nanti perutnya sakit Mending bantu-bantu Gih Makannya udah Tadi bantuin enggak Malah ngeliatin terus Maunya apaan sih Lalu Safa sedikit menarik tanganku Dan menatapku dengan serius Gini Tadinya tuh aku mau ikut makan Tapi Pas aku bangun tidur Aku ngeliat ada cewek Yang pakaiannya bener-bener sama kayak aku Ya aku takut lah Jadi Aku gak keluar ikut makan Jadi Dari tadi Kamu di tenda Gak ikut makan keluar Ah Dalam hati aku bertanya-tanya Uluku duku berdiri merinding seketika itu Lalu yang tadi makan bersamaku siapa? Aku tidak lanjut bercerita pada Pada Safa apa yang aku lihat Safa sempat menatapku keheranan Penuh tanda-tanya Aku bilang Dah istirahat aja Teman-teman yang lain pun sudah boleh beristirahat Setelah mempereskan peralatan makan Aku berdiam sejenak di depan tenda Tiba-tiba aku lihat seorang pendaki datang sendirian Lalu dia mulai mendirikan tenda Aku bertanya padanya Baru datang mas Masnya dari mana? Dia bilang dari Bandung Karena merasa satu daerah Kami pun mengobrol cukup banyak Aku pun membantunya Mendirikan tenda Setelah itu kami mengobrol Dan tak terasa sudah jam 11 malam Sepertinya dari obrolannya Dia cukup seni Dalam urusan pendaki Bahkan dia menawarkan bantuan Kalau ada apa-apa Mampir ke tendanya Dia pun berkata Asalnya dari Jatin Angor Setelah cukup berkenalannya Aku pun pamit kembali ke tendaku Aku nyarakan alarm Jam 3 pagi Untuk mengantisipasi Keterlambatan Untuk naik ke puncak Dan melihat Matahari terbit Saat itu Aku mulai terlelap Alarm pun berbunyi Aku mulai terbangun Keluar dari tenda Aku melihat yang lain Masih tertidur Di tendanya masing-masing Belum ada yang keluar Satupun Aku melihat Tenda Orang Jatin Angor itu Masih menyala Sepertinya dia belum tidur Aku pun mendekati tendanya Sekalian meminta Air minum Kang Buntan kang Saya mau minta air Ada gak kang Namun tidak ada jawaban Jangan-jangan tidur Tendanya memang terbuka sih Tidak ditutup rapat Kang Buntan Aku sibahkan sedikit Penutup tenda Untuk melihat kalah dalam Dan Astaga Itu apa Bulu kuduku berdiri Merinding seketika Ketika ku lihat Yang di dalam tenda Ada satu sosok Yang terbalut Kain putih Terbaring di dalam tenda Dengan kepala Yang Menghadap Posisinya Ke Kehadapanku Mengeluarkan Bau amis Di dalam tenda itu Ada pocong Konten aku langsung berlari Masuk ke tenda Dari sana aku mulai Membangunkan teman-temanku Yang lain Tanpa bercerita Apa yang kulihat tadi Tanpa melihat lagi Ke arah tenda itu Aku pun mengajak Teman-temanku Bergegas Untuk melanjutkan pendakian Menuju puncak Dan ketika aku keluar tenda Tenda yang tadinya Ada di depanku Yang berkata Dia orang Jatinangor Tendanya sudah tidak ada Hanya tenda kami saja Di sana Astaga Tanpa pikir panjang Aku pun lanjut Mengajak teman-temanku Untuk segera berkemas Kami kembali mendaki Dan Ketika samit Perjalanan terasa cukup lancar Hingga kami pun sampai di puncak Dan bisa melihat matahari terpit Aku lihat teman-temanku yang baru pertama kali naik gunung Terlihat senang Ini pertama kalinya mereka mendaki sejauh itu Waktu berlalu Setelah cukup puas Menikmati puncak Setelah mengabadikan momen Foto-foto Kami turun Dan ketika akan turun Aku berpapasan dengan Pendaki yang Semalam Semalam kulihat Iya Pendaki orang Jatinangor itu Aku cukup kaget melihatnya Tapi aku beranikan diri bertanya Pada pendaki itu Akang Akang malam Ngecam deket Tenda saya kan Kita ngobrol Terus saya juga bantuin Akang bangun tenda kan Di pos 4 Orang itu nampak heran Dia Bilang Tidak bermalam disana Dan bahkan baru pertama kali bertemu denganku Pikiranku mulai kacau Mulai berpikir yang aneh-aneh Namun aku tidak mau menceritakan kepada teman-temanku Masih berkasiakannya Kami pun turun Perlahan demi perlahan Sampai di pos 4 lagi Ketika aku tengok ke belakang Loh Teman-temanku yang lain mana? Aku tidak melihat teman-temanku yang lain Dimas, Issel, dan Bowo tidak ada di rombongan Hanya ada aku dan Sava Perasaan tadi kita jalan bareng Kok tidak ada? Aku lumayan panik saat itu Namun aku tidak mau menunjukkannya depan Sava yang Mungkin akan membuatnya dia lebih panik Kami hanya bertinggal berdua saat itu Menunggu pun sepertinya Akan lama Aku pun lanjut berjalan saja Kalau iya pun nanti Nanti kita akan bertemu di bawah Pos demi pos Aku lewati bersama Sava dan Sampai di pos 2 Barulah aku melihat Dimas, Issel, dan Bowo Yang menunggu ku Dan Sava Loh Oh kalian duluan Bukannya tadi ada di belakang kita ya Lalu Bowo pun bilang Enggak Bowo bilang Aku tadi berjalan Sangat cepat Hingga meninggalkan mereka Bahkan mereka sudah memanggilku berteriak-teriak Tapi aku marah terus saja berjalan Sampai akhirnya Mereka sampai di pos 2 Bowo justru berkata Kenapa aku bisa tertinggal Dia juga menambahkan Kalau di pos 4 Ada tim Ranger yang menyuruh kami Untuk segera turun Karena ada satu kelompok yang Nyasar di pendakian Dan perlu dicari Kami cukup berdebat saat itu Tapi tidak pernah ada jawabannya Sudahlah Lebih baik kita turun sebelum maghrib Namun perjalanan kami terhambat Akibat cuaca yang buruk Hingga maghrib pun Kami masih berada di gunung Tenaga sudah mulai habis Rasa kantuk mulai datang Pandangan mulai kabur Tiba-tiba saja ada yang menepuk bunda aku dari arah belakang Ketika aku lihat Ternyata seorang Ranger Untunglah Ku pastikan lagi dengan mengusap mata aku Dan ketika aku tengok lagi Astaga Bukan Itu bukan Ranger Tapi Berdiri dengan jelas Sosok pocong di belakangku Dengan kondisi panik Aku langsung berdiri Dan langsung mengajak teman-temanku Untuk Lanjutkan perjalanan Yuk turun yuk Yuk ayo ayo Yuk turun 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 Mereka Mereka pun langsung Mengikut-ikut turun Kupaksakan kondisi fisiku yang memang sudah lelah Saat itu Untuk terus berjalan Hingga akhirnya kami pun sampai di bawah Di base camp Jam 8 malam kami baru tiba di base camp Ketika itu Kulihat ada mobil yang sama yang mengantarkan kami Bapak itu Dia mendekatiku dan bertanya Bagaimana keadaan kami semua Ku bilang Kami turun dengan selamat Dan Tidak kurang satupun Aku pun ceritakan apa yang ku alami di atas Bapak itu berpesan Lain kali jika ingin melakukan pendakian Jumlah orang yang jangan ganjil Bapak itu makanya sempat menawarkan Untuk ikut pendakian Konon katanya Jika kita melakukan pendakian dengan jublah ganjil Akan rentan mengundang sosok-sosok terkasat mata Yang berada di atas untuk mengganggu Ditambah Kondisi sahabat yang sedang Hei Itu sangat mengundang mereka untuk datang Mendengar itu aku hanya bisa terdiam Namun selama aku mendaki Ini pertama kalinya aku mengalami kejadian seseram ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.